Persatuan Yasona Lawli dan Arief Wismansyah ditanggapi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2008-2013, Mahfud MD. Ia menilai kasus bisa diselesaikan secara internal. Pejabat melaporkan pejabat lain dalam kasus pidana karena pelaksanaan tugas. Kalau pejabat melaporkan dalam kasus pidana, di dalam tindak pidana, boleh. Tapi kalau dalam pelaksanaan tugas, itu sama-sama tugas melayani publik, apalagi kemudian saring melaporkan ke polisi, ini baru sekarang saya lihat. Ada yang mengatakan gini, orang di Indonesia apa-apa sedikit lapor ke polisi, apa-apa sedikit lapor ke polisi, itu tidak benar. Itu dalam kasus pidana. Tetapi kalau dalam hukum administrasi, tidak ada orang lapor ke polisi, gitu. Kalau dalam pelaksanaan tugas. Bagaimana hukumnya? Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kalau kasus persengketaan atau persilisian antar pejabat, itu ada dua jalan. Satu diselesaikan secara administratif berup, namanya. Administratif berup itu penyelesaian internal oleh atasan kedua belah pihak, gitu. Bukan dipidanakan. Ini kan apa yang mau dipidanakan? Yang dipakai oleh wali kota Tangerang, tanah yang pada dasarnya milik negara. Yang dipakai oleh kemin kumham, tanah yang pada dasarnya milik negara. Kenapa tidak yang di atasan kedua pejabat itu yang kemudian melakukan settlement, gitu ya. Menyelesaikan soal itu. Ini diberikan kepada siapa, kalau ini memang diperlukan, bagaimana caranya begitu. Yang dipakai oleh wali kota Tangerang,